Sharingnya jalan, akhirnya tuh ada yang harus dikorbanin Kuliah udah mulai gak bener juga karena udah ngikutin pola hidup yang gak beres Lo tuh belum ngomong kalo jualan, terus ngomong cuti Akhirnya dia bilang, enggak Dan nama pun juga gak kepikiran Awalnya tuh bukan Hoya Jakarta Hoya Web Store Itu juga gak kepikiran Ada yang di kepala ya di ucap aja Kadang tuh sering ditanya, apa arti dari Hoya Web Store Jadi gue bingung juga mau ngomong Hoya, Hoya itu ya kalo lo manggil orang gak kenal gimana Gitu doang, ya gak ada artinya Hoya Web Store itu, IG-nya ke Disable Jual sepatu dogmark Kemudian ada report dari Kan biasanya kok, biasanya dulu-dulu tuh masih bisa keliatan Brand kapan tuh mau Razia Mereka pasti Razia Bahkan kayak brand-brand high-end tuh pasti mereka Razia Razia tuh akhir tahun Kayak misalkan mereka jual barang KW Itu pasti Razia Itu pasti Disable Dari situ mungkin emang lagi Semua, semua hampir rata-rata kena Disable Termasuk IG-nya Fedy Bahkan orang-orang Bandung tuh dogmark banyak Sampai turun ke jalan Gara-gara IG-nya Disable Padahal barang itu Ori Cuman mungkin Harganya yang gak masuk akal Misalkan SC Kayak misalkan ada retail store-nya di PIM Dogmark, Made in England Itu mereka jual 5.999.06 juta Kita jual 2.500.000 Merusak pasar mereka Iya Itu yang ditakutin brand That's why Kenapa mereka Bikin Razia itu Untuk ngejaga Mungkin ya Itu dari 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 Pemikiran Fedy sendiri Tapi gak tau Alasan mereka sendiri Gak pasti Misalnya dari situ Hajuin banding Ke email Bahkan sampai ke Semua-semua Yang udah pernah ngemail Di dogmark itu Semua Semua Apa namanya Seller Chatin Ya emang Apa Hoki gak hokian aja Kalau hoki ya balik Kalau gak hoki Yaudah Sial Termasuk Fedy Sial juga Udah 78.000 Lagi enak-enaknya jualan Kemudian juga Apa ya 78.000 followers Itu udah bener-bener Rintis banget 2 tahun tuh Cuman yaudah Gak bisa diselamat Sebulan tuh Digantung sama mereka Gak dikasih kabar Kemudian mereka cuman Ya Ntar dibalikin dalam 30 hari Kalau cuman Berharap disitu Kayaknya cuman Kepikiran disitu Terus Ngarep Ujung-ujungnya Sakit hati nanti kan Udah Bikin nama lagi deh Kayaknya emang udah deh Udah disuruh Dari situ Punya Punya tabungan Cash Duit Bisa Ya Mungkin Bisa lah Bisa beli mobil Emang Mau buat beli mobil tuh duit Maksudnya Emang buat Apa namanya Operasional Buat ngambil barang Karena selama itu Punya motor doang Kemudian kayak ngambil barang Di Tangerang Ngambil barang Di teman-teman Jauh-jauh Bawa karung Karung gede Pegang gini Motor Pegel ini Kayak gitu Mulukan akhirnya Keadaan lagi Kak Udah deh Mau beli mobil Tapi pikir lagi Kayaknya enggak deh Kayaknya gue harus ekspansi Karena Disitu sering Tanya Bisa COD Ada tokonya Bisa COD Banyak pertanyaan itu Kayaknya harus buka toko 2017 Disable 2018 Merintis lagi Tengah 2018 Cari Ruko Bangsa di bawah 100 juta Pertahunnya Dibudgetin tuh Dapat ruko ini Emang di bawah 100 juta Kemudian juga Cukup Untuk nambung barang Yang kita punya Pas lagi pandemi Enggak ada efeknya Sama sekali Dan itu beneran Pas sekarang Malah Ini efeknya Pernah bilang Sama Teman Dia juga Seller Dia juga lama Main sepatu Mungkin bahkan puluhan tahun Dia udah pernah bilang Toko retail Bakalan masuk ke Indo Mas kayak Atmos Kemudian kayak Food locker Intinya toko retail besar Hati-hati Pelan-pelan Enak dong Ngambil barang Di mereka Gak perlu lagi Ngambil-ngambil di luar Iya enak Enak lo paling setahun Dua tahun Dia bilang gitu Kok gitu Makin banyak reseller Makin banyak saingan Yang tadinya Dia gak tau sepatu Jadi tau sepatu Yang tadinya Dia Gak paham Namanya joki Dia jadi tau joki Dan itu bakal Kalau lo gak kuat Kalau lo gak punya Mainan yang lain Lo bakal kegulung Bener Bahkan Covid enggak Enggak ngaruh banget Masih stabil Bisa bayar operasional Bisa Ada lebihan dikit Ada Tanya ke teman-teman Kegulung Semuanya Enggak Enggak bisa bertahan Bahkan ada yang Kayak tutup Yang mau-mauannya Ya karena mungkin Kelebihannya Salah satunya Mungkin toko offline Itu kan Jadi kita bisa live juga mungkin Walaupun gak bisa datang Gitu Kalau cabang Di Lampung Karena emang sering pulang Sering pulang Ke Lampung Kemudian Lumayan lama Lumayan Seminggu dua minggu Gitu kan Dan emang untuk pulang Untuk ketemu Keluarga Keluarga Kedi Keluarga istri Dan Ketemu teman-teman Tapi ya Alangkah baiknya deh Kayaknya Kalau misalkan emang Ibadahnya kita punya toko Di Lampung Kita ada yang dikerjain Minimal ada yang dikunjungin Gitu Jadi bukan Sebenarnya ekspansinya Emang bukan Bener-bener Untuk pure Untuk membesarkan nama Karena kalau misalkan Emang buah nama Pure mau Gede nama Hoi Jakarta Gak bakal dikasih nama Hoi Bai Hoi Kita buah namanya Hoi Jakarta Gitu sih Jadi emang buat Ekspansi ya Salah satunya ya Ngeramein Skenanya Sepatu Di Lampung Juga Banyak teman-teman juga Ya kan Kemudian juga Emang aslinya dari Lampung Kenapa enggak Gitu kan Kalau untuk strategi sih Untuk strategi pemasaran Kemudian yang lain-lain Emang bener-bener Organik aja Jalan Jalan aja gitu Kalau emang ibadahnya Kadang tuh Kalau lagi rame Kita kan udah tau Cuman Semua Semua Bahkan mungkin Semua pengusaha tau Kalau misalkan Lagi rame tuh Pada saat orang Gajian Kemudian ada Event Satu-satu Dua-dua Tiga-tiga Kita pasti udah siapin Kayak gitu ya Udah Emang udah standarnya deh Jadi kalau misalkan Ngomongin strategi Enggak Tapi kalau after sales Mungkin Kayak misalkan Mereka enggak puas Kemudian Tingkatan originalitasnya Orang Beda-beda Udah Yaudah balikin Gak apa Tapi ongkir tanggung sendiri ya Minimal Kita enggak Ada 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 Yang lain Tuh Yang enggak Banyak Cuman bisa Dihitung Dan Diskena itu ada Diskena sepatu ada Dia beneran Mau jual Kemudian Enggak 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 No return No return No refund Terus Kalau misalkan Barang itu Dia enggak mau Terus Si seller bilang Apa namanya Standar originalitasnya Gua segini Tapi Dari si customernya bilang Oh ini enggak ori Oh yaudah Mau apa Enggak bisa return Enggak bisa ripat Kalau dia enggak suka Kalau dia enggak cocok Oh yaudah balikin Kita enggak rugi juga kok Ongkir juga dia yang tanggung Anggapannya 0-0 Udah Itu Itu sih Cuman yang Cuman ngejaga customer doang Biar dia Apa namanya Nyaman Kemudian nanti dia order lagi Mungkin dia sakit hati pada saat itu Dia karena enggak puas Sama barangnya Tapi suatu saat nanti Pasti dia bakal balik lagi Gitu Itu sih Nah ada strategi spesial Apa Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hey!